Kayak aku gak merasakan, gak merasakan aku berumah tangga. Ada gak yang bisa aku ceritain soal pernikahan aku? I don't know. I don't know. Aku cuma ngerasa kayak aku hidup tetep kayak sendirian aja, gak punya temen hidup, berjuang sendiri. Sampai aku berpikir tuh, kalau nikah, untuk apa? Ada pasangan di samping aku, tapi aku lihat, Apa sih yang aku lakukan dengan pasanganku ini? Why? Mami sama bapak, don't talk to each other anymore. Mereka pernah tanya yang gitu? Iya. Jawaban kalian apa? We better not to talk. Aku tuh kayak gak tau orang yang aku nikahin tuh orang yang seperti apa. Sampai kita tinggal ke rumah gak ngomong bertahun-tahun, pisah kamar, aku yang ngalah. Aku yang tidur di luar kamar. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, dan terkadang cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu menguatkan. Alvin in love, cinta untuk semua. Dan hari ini thank you so much, Rin. Seneng banget nih, aku hari ini. Ada dia loh, ini temen lama, ini adekku kali ya. Adekku, sahabatku, temenku. Koncolama yang makin hari, makin cantik. Aku bertemu-temu dia dari berapa tahun, 20 tahun lalu kali ya. Belasan tahun lalu ya, iya kan. Belasan tahun lalu lah. Suka nonton bareng, kita suka ngapa-ngapain, kemana-mana. Dibandingkan dulu sama sekarang, kok kamu makin cantik, makin fresh, makin seger. Ini curiga ini, ini curiga ini. Coba di belakangnya ada, gak ada apa-apa. Nah, lo ngeri banget. Iya, you look better, fabulous, better. Apa yang terjadi, Rin? Thank you. Binar matanya juga beda loh. Apalagi si Starla tuh makin, makin kemah, makin wih. Betul loh. Ya. Did you realize this too, no? Sadar. Sadar? Iya, sadar itu. Dari yang gak sadar sampai sadar. Nah. Iya. Awalnya gak, ya karena proses kan. Tapi begitu dari titik ini sekarang, sadar aja kayak, I feel better. Dalam semua hal, dalam semua sisi. Mentally, apa lagi ya. Ya, tentu kalau dari mental ke fisik juga jadinya. Anak-anaknya tiga loh. Badannya masih begini, mukanya masih begini, gayanya makin asik. Thank you. Dan the most important thing adalah, binaran mata dan ketenangan Ririn. Pada saat ngobrol sama Angkel, kita telepon-teleponan, kita ngapa-ngapain. Kita ketemu dan Ririn hadir di sini. You know what? Because I feel me. Oh, maksudnya? Ya, aku sekarang bisa merasakan diri aku, bisa menemukan diri aku. Oh, ini, ini Ririn. Oh, you found yourself. Yes, I found myself. Sebelumnya gak, Ririn? Ternyata enggak. Hah, ini sebelumnya, kapan nih? Sulit ya, kalau mau bicara, start dari mana. 11 tahun bukan hal yang sebentar ya. Maksudnya pernikahan? Iya. Iya, lama juga. Lumayan. Sama loh, Ririn, gitu ya. Like, you have been through a lot of things in your life. Naik, kalau karir naik-naik terus ya. Tapi kehidupan pribadi, dan lain-lain. Ini kan variatif banget, Ririn. Iya. Gitu loh. Tapi tau enggak, dari rentang waktu yang selama itu, aku enggak ngerasa variatif. Gila enggak? Bingung enggak? Dalam hal apa yang enggak variatif? Dalam hal... Menjadi diri sendiri tadi. Menemukan diri sendiri. Iya. Kan enggak, karena kita juga enggak bisa tahu kayak, ini diri kita bukan sih, gitu. Tapi... Kenapa? Apakah kadang hubungan datar? Monoton? Gini. Atau apa? Ternyata aku meningkat 11 tahun. Iya. Tapi ternyata aku enggak merasakan, itu dia tadi. Wah, kalau dibicarakan, dari dulu ini, tengah waktu setiap tahun itu, pasti variatif sekali kehidupannya gini. Enggak. Aku jadi kalau di true flashback lagi, apa ya yang udah aku lakuin selama sekian tahun itu dalam pernikahan aku, apa yang bisa, nih? Sekarang aku udah tanya. Apa yang bisa aku ceritain ya? Hah? Bingung. Bingung. Yang bisa aku ingat ya, aku punya anak-anak. Iya, tiga lagi, kan? Iya, itu aja. Tapi selain dari itu, enggak tahu. Jadi kayak, ini aku jujur ya, jadi kayak, berarti nikah aku berapa tahun? Tuh, belas? Kayak aku enggak merasakan, aku enggak merasakan aku berumah tangga. Oke, berumah tangga, memiliki anak, membesarkan anak gitu. Tapi aku enggak merasakan, sebenarnya, ada yang lebih penting lagi adalah, kita berpasangan. Aku enggak merasakan, aku punya teman hidup aja. Terlama 11 tahun itu? Iya. But you look happy, both of you. I was pretending to be happy. You pretending to be happy during that time? Iya. Dan ternyata itu kayak, makan jiwa aku sih, sampai aku kayak tenggelam aja, dengan, kepura-puraan aku, sampai kayak aku jadi tenggelam aja. Sampai aku udah enggak sadar, ini diri aku atau bukan, tapi kayak yaudahlah, lakuin aja udah disini, udah ada di pernikahan ini, ya harus aku lakuin aja ya. Yaudah di jalan aja. Tapi, akunya kayak, soul aku kayak, kayak craving gitu, menginginkan, ada di titik hidup yang bukan kayak gini. Poin nikah gitu, aku sampai, basicnya memang aku enggak ngerasa, kalau, pernikahan itu sesuatu yang harus sih, gitu. Tapi pada saat itu, aku menutupkan, aku mau menikah ya, aku pengen punya anak. Belum lagi, kayak orang tua, keluarga, kayak, ya kalau pacaran, dan mau, andi endapnya kemana nih, endapnya kemana, harus menikah. Kalau enggak ya gini-gini aja, kita kira ya oke lah. Tapi terlata, itu bukan aku deh. Apa yang terjadi sebetulnya? Ini bingung deh ngegambarnya, tapi ketika kita berada dalam situasi kayak, yang terjadi kayak, dua orang hidup dalam satu atap. Itu aja. Jadi kalau kita lagi disibukan dengan, kehadiran anak, yang baru lahir atau apa, itu, fokus memang kesitu. Tapi begitu, anak mulai besar ya. Emptiness? Emptiness. Empty, kosong. Kosong. Makanya kalau kita tanya, ada enggak yang bisa aku ceritain, soal pernikahan aku kemana? I don't know. I don't know. Aku cuma ngerasa, kayak aku hidup, tetap kayak sendirian aja, enggak punya temen hidup, berjuang sendiri, melakukan apa-apa untuk hidup aku sendiri. Sampai aku berpikir tuh, kalau nikah, untuk apa? Kamu melakukan sendiri, berjuang sesuatu apapun, buat diri sendiri, anak-anak mempunyai, dan untuk keluarga. Dan keluarga. Aku berjuang untuk mereka, tapi berjuangnya sendiri. Ngerti enggak? Jadi apa artinya pernikahan itu? Nah itu dia. Ada, ada nih, ada pasangan di samping aku, tapi aku lihat, apa sih yang aku lakukan dengan pasanganku ini? enggak bisa diobrolin selama 11 tahun itu. Dan ternyata, we don't talk. We don't really talk. We don't really talk. Itu besar loh maksudnya. Bukannya seharusnya, basicnya dari dua orang yang bersama adalah, bisa membicarakan apapun kan? Iya dong. Tanpa harus merasa terintimidasi, tanpa harus merasa termanipulasi. Wait, kamu merasa terintimidasi dan termanipulasi? Iya. Dalam pernikahan itu? Iya. Wow. Yang berjalan secara perlahan, jadi aku enggak sadarin. Tapi begitu sadar. Jadi ini alasan utama kalian bisa. Ini bukan tipe orang yang ngobrol kemana-mana ya. Enggak pernah. Tentang apapun ya. Tentang personal life. Bahkan tentang, terhadap orang tua pun boleh dibilang. Enggak. Urusan ini jarang sekali. Sampai terakhir pada saat ingin dikos, baru ngomong kan. Karena buat aku kalau, permasalahan pribadi ya, diselesaikannya pribadi. Apalagi keluarga. Dan kamu memutuskan untuk menikah, ya kamu tanggung jawab. Harus. Dengan pilihan kamu. Apa yang orang lihat ya, gini loh, ini bisa jadi kekurangan aku juga. Aku orang yang, ini aku ngerasanya gini ya. Bukan aku mau ngejudge orangtuaku. Tapi, aku enggak dibiasakan untuk membuat keputusan yang salah. Dan justru, cenderung, tidak dibiarkan Luke sampai yang membuat keputusan yang salah. Jadi kalau aku udah membuat keputusan, itu harus benar. Iya. Dan aku jadi selalu tense untuk memperlihatkan benar. Benar. Dengan apa yang saya ambil. Iya, kalau aku udah nikah, ini benar nih. Oh ini harus terjadi. Wah kalau orang nikah tuh kayak gini. Wah aku liatkan loh tuh yang kayak gitu. Gerti matian tuh gila. Aku kayak, wah kayak, loving couple gitu. Kayak, tapi, lovely loving couple loh. Iya, tapi. Kan kita sering jalan bareng. Makanya. Tapi kok di dalamnya aku, empty. Kok kuat ya, Rin? Iya. Nah syatnya aku juga dingung. Karena jadi kayak termanipulasi aja, aku juga kayak sadarnya kayak, pas udah sekian lama kayak, what am I doing here? then why have to wait until 11 years? Katanya 5 tahun pertama udah sempet. Wah, 3 tahun. Dari tahun pertama, udah terus masuk ke stage. Lagi manis-manis sih dong tahun pertama. Enggak, enggak gitu. Karena kalau aku, kalau uncle gak salah ya, itu udah, anak lagi, apa, udah langsung kerja kan? Langsung ambil stripping. Iya. Bawa, apa, selalu anak umur-umur 2 bulan, aku sih udah kerja. Iya kan gitu. I have to work. You have to work. I have to work for my family, untuk warga, dan anak-anak. But you have, the person in charge who's gonna taking care of your family. Pengennya sih gitu. Pengennya sih gitu, punya pasangan, ada yang taking care aku, atau, menjadi sandaran aku, menjadi pemimpin. Aku berpikirnya gitu kalau nikah. Kayak kita punya orang, punya pasangan yang, yang menjadikan kita prioritasnya. Iya, merasa secure juga aman. Kita merasa secure, atau secara mentally, kefulfill, menjadi teman. Gila sih, ternyata memang basic, teman tuh, luar biasa ya artinya ya. Kalau ada yang bilang teman hidup, tuh luar biasa maknanya. Aku pikir itu, tapi ternyata, enggak kayak, kayak ada keberadaan badannya aja sih. Jiwanya enggak. Kok bisa ya? Maksud aku, Ini kan soal aku juga enggak mau, kayak gue bercarain tentang, kekurangan, betul, betul, betul. Bukan berarti, ya orang ini enggak punya kelebihan. Iya. Ada, tapi mungkin, bukan mirrornya aku, atau bukan, bukan, bukan jalan gitu. Iya. Atau bukan, bukan bisa, enggak sampai ke aku, gitu aja. Ada kelebihannya, tapi, bukan aku. Sampai sekali enggak bisa diomong ini, karena kalian enggak, enggak pernah bicara. Kita enggak benar-benar berbicara. Wow. Sampai-sampai aku merasa, enggak ada kablum. Karena emang karena, kita enggak benar-benar berbicara. Untungnya kamu, kita enggak membahas hidup, jadi makanya kayak enggak ada masalah. Nah, aku sampai berpikir, apa karena disibukan dengan aku? Sibuk apa? atau kamu terlalu sibuk? Enggak juga sih. Kamu harus sibuk ya? Aku harus sibuk. Tanya, I have to work. For your family. For my family. For myself. Aku harus berjuang untuk diri aku, biar aku juga bisa berjuang juga buat, kan banyak tanggung jawabnya. Ada anak-anak, ada keluarga ya. Ya, aku sih masih bersyukur, orang tua aku masih berjuang sendiri juga. Mereka, ini mandiri sekali gitu. Cuma, ya dengan keluarga yang aku sudah, pilih sendiri ini, kan ini harus diperjuangkan juga. Ya itulah komitmen perkawinan, kan? Harus ada yang berjuangkan, kan? Satu sejahtera, sejahtera bersama. Jangan sampai, jadinya hanya mensejahterakan diri sendiri, kan? Gitu. Capek loh itu, Rin. Capek. Aku jadi ngerasa selama menikah, aku juga... Gak pernah sedih, gak pernah fedak, gak pernah apa-apa. Kamu happy-happy aja loh. Itulah aku juga orangnya. Aku tuh gak mau ngebiarin orang lain tuh, melihat... Lemah. Aku lemah, atau aku sedih, atau aku, apa ya, vulnerable, atau, atau aku, hmm, atau aku gagal. Gak bisa. Aku harus terlihat. Mampu menyelesaikan, dan apa yang pilihan kamu adalah benar tadi. Mampu bertanggung jawabnya. Capek loh, itu berat banget di sini, pasti. Iya, makanya sampai ada di titik yang tiba-tiba aku begini, BANG! Dan gak tahu apa. Kapan momen itu? Berapa tahun sebelum cerai? Tapi aku gak tahu aku harus ngomong ke siapa. Ya, Gen. Hmm. Apa yang kamu rasain? Berarti itu apa? Paling berarti apa? Anti. Aku merasa aku dimanipulasi. Aku merasa terintimidasi. Dalam situasi pernikahan itu. Aku, ini susah, mungkin susah dipahamin. Apa sih kalau buat, orang yang tidak mengalami? Orang yang gak mengalami. You don't have someone to talk to me. Aku gak tahu harus ngomong sama siapa. Anak-anak gimana? Sahabat aku aja yang gak pernah tahu tentang, yang terlihatannya gak ada masalah. Tapi ada masalah. Tapi anak-anak kan disana, gak mungkin mereka gak tahu, Rin. Ya, bahkan sebelum aku cerai aja tuh, aku udah 2 atau 3 tahun ya. Kita bener-bener gak ngobrol, satu kata pun di rumah. Anak-anak, ada di situ. Dan akhirnya ya sadar juga. Why don't talk? Why? Mami sama bapak, don't talk to each other anymore. Mereka pernah tanya gitu? Iya. Jawaban kalian apa? We better not to talk. Sampai dari titik itu. Karena gak bisa dibilang, we fine. Iya. Keliatannya kan gak, kan gitu loh. We don't talk. Kebayang gak? Dari proses yang, ngobrol, berarti selama ini, pernikahan aku, kualitinya hanya permukaan. Iya. Oke, dalemnya gak ada yang disentuh. Keliatannya gak pernah berantem, ternyata memang karena, kita gak bisa menyelesaikan masalah. Jadi, sampai di titik yang akhirnya, gak ada yang perlu diberantemin. Tapi hubungan terdekat ada dong. Tetap ada dong. Apa? Hubungan terdekat suami istri, pasti ada dong. Kayak apa? Tiga huruf itu loh. Oh, iya. Tetap ada dong. Iya, tapi, bukan sesuatu yang, The most important thing ya. Iya, bukan sesuatu yang bukan jadi sesuatu yang spesial. atau, tahu kan ada yang namanya kayak, communication orgasm. Aku gak punya itu. Atau, apa ya, basicnya orang, mau pengen gak? You feel what your partner feel. gila-gila, gila-gila dianggap. Iya, merasa dianggap, merasa, merasa, gue dirasakan kehadirannya, gue dirasakan diri gue sama partner. Marah dong, kok gak ada sama sekali itu gitu loh. Tahun pertama mungkin itu, pergulatannya muara, apa semua, berontak, wajar kan boleh bicara kan. Iya, di tahun pertama sampai tahun ketiga, tapi setelah itu udah gak ada energi lagi untuk itu. Karena gak ada yang berubah. Tapi kita udah punya anak-anak, punya tanggung jawab. Kena anak-anak mungkin ya. Iya, dan itu salah sih, bertahan untuk anak-anak aja. Akhirnya, kalau terpedekatnya dulu gimana? Iya, aku ngerasa, iya aku juga bingung. Ini parah deh, kalau di-clashbackin, sampai kira aku bisa, ada titik itu menikah, apa segala-galanya, aku bingung. Aku bingung banget. Cakep, cantik, ganteng, happy family, terlihat, looknya enak semuanya. Kosong, dan berjuang sendiri-sendiri aja. Buat aku jadi gak ada bedanya, aku nikah mau gak. Ada bedanya, aku punya anak-anak, membicarakan anak-anak itu. Perlakuan yang paling buruk, yang pernah kamu hadapi, selama pernikahan apa? Nah ini nih, ini juga susah nih, kalau diomongin. Karena, kalau orang kadang-kadang, melihat perlakuan buruk itu, untuk sesuatu yang sangat nyata, dan bisa dinilai. Tapi untuk yang aku alamin, ini kan proses. Gini deh, kalau kamu sampai bisa ada di titik orang, sampai bisa ada di titik, memilih gak ngomong, memilih gak ribut, itu buat aku lebih buruk, situasinya ketimbang. Udah mentok banget itu. itu gak apa-apa ya? Iya, itu udah. Udah di titik terakhir, pilihan. Untuk gak mau ngomong, dan gak mau ngebahas apapun. Karena, aku merasa apa yang di deliver, juga gak akan sampai, ke pasangan aku ini dulu, ke orang ini. Jadi, mau ngomong apa aku? Gak akan nyampe, gak akan nyampe. Mungkin di idea of, menikahnya, kita berbeda prinsipnya. Mungkin di idea of, memanusiakan manusianya, juga berbeda. jadi, mau ngomong apapun gak, jadi yaudah, gak usah ngomong. That's the best way. Ya, setelah kelahiran anak yang ketiga, oke, kayak, oke, dicoba, sama, gak ada yang berbeda, ya akhirnya yaudah, enam. Akhirnya, we don't talk. Dan memilih untuk mengakhiri-nya ya? Aku meminta, udah lama sekali, untuk, mengakhiri itu semua. Tapi, selalu dibilang, tunggu dulu, tunggu, 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 anak-anak, tunggulah, pikirin anak-anak, segala macam. Tapi, gak sehat juga kan, kita gak ngomong dalam satu rumah, kita gak bisa menyelesaikan core, dari permasalahannya apa. Mungkin aku mau ngomong, berapa besar aku merasa, dimanipulasi dan intimidasi pun juga, kayaknya gak masuk tuh ke dia. Karena dia, keep doing, what he wants. Iya. Terbong saja, gak ada pola yang ditunjukkan berubah. Sampai akhirnya, ya memang, ya dia aja begitu, antara aku mau, hidup dengan orang yang seperti itu, atau aku mau, fight buat diri aku. Aku cuma berpikir, hidup sekali, aku pikir aku deserve more, untuk diri aku. Aku deserve untuk menikmati juga, kok hidup aku. Ini kenapa aku ngerasa, 10 tahun ini, aku gak bisa menikmati diri aku ya. yang aku nikmati, iya membesarkan anak-anak, tapi kan hidup, hidup bukan hanya tentang, kita membesarkan anak-anak, kita diberi kepercayaan sama Tuhan, dititipkan anak, kita bertanggung, jauh membesarkan mereka, betul. Tapi kan anak itu juga nanti, punya hidupnya sendiri. Dan, itu juga yang aku rasakan, aku juga punya hidup aku sendiri, lepas dari aku, punya anak-anak ini. Aku mau bersuara aja, buat diri aku. Dan aku membutuhkan, iya, tapi di time aku give up, aku gak merasa, aku salah untuk give up. Pada akhirnya. Karena sudah melakukan semua, yang bisa diri melakukan kan. Itu benar. Di hidup ini, aku gak pernah mau nyesel. Masalah baik, buruk, itu nomor dua. Tapi masalah, apa yang aku mau, aku lakuin, itu harus aku lakuin dulu. Ya manusia, boleh kok, berbuat salah. Pasti punya salah, pasti berbuat salah. Masalah baik, buruk tuh, ya udahlah gitu. Kita juga tahu, diri kita seperti apa. Ya kan, yang penting kita tidak, bukan orang yang buruk. Ngerti dong? Tapi kadar baik buruk, semua orang aja udah lain. Jadi pada akhirnya, aku membutuhkan untuk, aku mau pisah. Dan itu, bertahun-tahun, aku mendapatkan kartu itu, untuk aku bisa pisah. Dan gak tahu kenapa, setiap aku mau, mengurus, gugatan, selalu dibilang, jangan-jangan nanti, tunggu waktunya, tunggu waktunya, dan tiba-tiba, dia menggugat. Sampai ada ngomong, iya, ini juga lucu. Makanya segitunya, aku juga, aku tuh sampai gak tahu, orang yang aku nikahin, itu orang yang seperti apa. Apa yang dia tuka? Oh my God, ternyata kita gak mengenal, satu sama lain, itu sih. Parah, makanya kalau aku bilang, kayak 10 tahun ini, aku apa sih? Apa sih yang, apa sih yang lo lakuin, Rin? Hah? Aku ngerasa, kayak ini harus 10 tahun ini, gue bisa bercerita gitu, ke diri gue, kayak, gue achieve ini, di hidup gue, gue menikah, dan gue merasakan ini, gue, gue melalui ini di pernikahan gue, baik buruknya lah, minus pahitnya, tapi ini gue kayak, apa sih yang bisa gue ungkapin, dari pernikahan, gak ada, dan kenapa gue harus stay. Hah? Jadi itu kayak, tenggang waktunya. Oke? yaudah, blessing anak-anak aja, tapi, sorry, ya, makanya, bersyukur banget, begitu, dia gugat sih, bersyukur, tapi lucu ya, kayak, kenapa, setiap aku mau gugat, dari sekian tahun itu, dia gak bulehin, katanya, kita bicara bareng-bareng, kalau bisa kita bareng-bareng aja, dan akhirnya balik-balik, ini lucu, dan aku males nih bahas ini, dari siapapun, cuman liang uncle, ini kayak, ini lucu nih, ya sorry, harus diomongin jadinya, ada orang yang, aku minta dengan baik-baik, 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 dengan keluarga, aku minta ketemu juga, itu talk gitu, keluarga aku juga pengen aja ketemu, what happened between kalian, kita gak ada tuh, ngobrolin dengan keluarga, mungkin apa terlalu mandiri juga, aku juaranya mandiri sekali, jadi gak pernah meng-involvekan, keluarga atau sahabat pun, buat aku itu, layarnya lain gitu, apa yang harus aku involve, tapi tiba-tiba, mau minta cerai bertahun-tahun, gak dikasih, entah dulu, entah dulu, saya udah dengan pikir, anak-anak, sampai kita tinggal surumah, gak ngomong bertahun-tahun, pisah kamar, aku yang ngalah, aku yang tidur di luar kamar, di rumah aku sendiri, aku udah gak sanggup, surumah aja udah kayak orang gila, dengan gak ngomong bertahun-tahun, apalagi suruh tamar, gak mungkin, itu kayak, kayak membunuh diri sendiri secara perlahan, yaudah, aku ngalah untuk segala macem itu, sampai aku minta bercerai lebih baik, pas gambar, anak-anak udah tahu, udah kita ajak bicara, tidak boleh, kebayang-kebayang sih, dan again, dia akhirnya mengugat, tanpa dia ngomong, aku aja mau, aku urus gugatan ya, aku udah discuss sama, gak mau ketemu keluarga aku, gak mau ketemu orang tua aku, well, that fine, keluarga aku juga, orang-orangnya juga segini, kayak aku gini, kayak, yaudah ketemu ya, enggak, yaudah gak apa-apa, tapi kalau mau ketemu, ayolah, baik-baik aja, kita mau ngaturnya gimana, mau bercerai gimana, mau gugatnya gimana, gak mau, mungkin dia mau bikin surprise aja, kali dengan gugat aku, ya, it was a surprise for me, tapi ya blessing juga, karena tuh golden ticket aku, untuk aku akhirnya bisa, memulai hidup aku yang baru, dan hak asuh untuk pada kamu ya, hak asuh ada pada aku, kamu yang minta, oh kan anaknya masih bahwa umur, kan dia yang gugat, dia minta hak asuh, ada pada dia, ya gak apa-apa, dia berhak minta, aku juga minta, gitu aja, walaupun dia keberatan tuh, aku gak boleh fight untuk hak asuh, loh, aku punya hak untuk fight, walah, I fight, makanya apa sih, tujuannya itu, dia mau surprisein, ngegugat, bingung aku, mau mengejutkan, atau mau merasa, buat dia lebih pride, gitu, how you feel now, iya, iya sih, udahlah, itu semua tuh kayak, gak, semua proses itu tuh, buat aku gak ada, apa-apa ya dibandingkan, proses aku berani, untuk memutuskan, pisah dari orang itu, tapi gak ada kalimat-kalimat yang diucapkan, bikin kamu tuh, akhirnya gue gifah beneran gitu, gak ada kan, gak sampe keluar, ada gak kalimat dari dia, yang dia ucapkan, sampe bikin kamu tuh akhirnya, gak ada, kita tuh gak ada ngomong, gak komunikasi deh tadi, tidak ada, 3 tahun, nih, ketemu di rumah nih, ini personal banget nih, aku cerita, ya personal yang aku bisa ceritain, salah satu ini, kita ketemu nih di rumah, papasan aja gak ngomong, tiga tahunan mandalah, ratanya gimana ya, papasan, pundak-pundak aja, kita gak ngomong, dia ngapain tinggal bareng lain, iya, tapi gak di, gak mau cerai, tapi dia maunya digugat, kayaknya mungkin dia buat pride dia deh, untuk membuktikan kalau, gue yang gugat gitu keliat, aduh dong, dia nih orangnya liat juga gak apa, emang bener, lucu gitu, kabar yang teru, nih di belakangan, belakangan ini nih ya, setelah perpisahan, tiba-tiba banyak kabar yang teru, yang cukup, mengemirahkan sih, kalau buat uncle ya, gitu ngeliatnya, bacanya, happy aja, lihat temen happy tuh, kita happy lho, itu iya bener, like what I told you before, kita ketemu di sini, tadi di sini kan ngobrol, hey, lu yuk, natural aja, ngomong apa adanya, lu happy lho, lebih beda, itu kita ikut tenang lho, kemudian aku juga ikut tenang, ngobrol kayak gini gitu lho, you found yourself, masuk ke chapter berikutnya, dari your life, betul, ya kan, dengan anak-anak, meskipun anak-anak, yang ngerasa, bener ya, yang membunuh kita adalah, lo gak hidup sendiri, tapi lo merasa sendiri, nah sekarang kan aku sendiri, yaudah, jadi gak ada beban itu kan, tanya aku, apakah kamu sendiri sekarang, gak bersama anak-anak kan ya, bersama anak-anak kan, aku gak sendiri lah, ada postingan kok, saya gak sendiri kok, ada anak-anak di Instagramnya, ya kan, tapi ada postingan lagi, banyak gini, kalau ada orang berbuat, yang tidak baik, nanti ada suatu saatnya, nanti dia akan merasakan, ketidakbaikan itu lagi, keburukannya kan, ya ada juga, macem-macem, dia suratnya banyak di Instagram sih, bahwa kedekatan kamu, dengan seseorang, segala macem, itu bener gak, aku mau klarifikasi gak nih sekarang, iya, klarifikasi, iya nih, ini cara apa sih, alfinin lah, dengan cinta, menyatukan semua gitu loh, ya kan orang, emang hidup harus dengan cinta, cinta ke diri sendiri, itu aku temukan, gitu, tentu kan aku juga merasakan, banyak cinta di sepiring aku, gitu, terus, dari klarifikasi tentang orang, yang tadi itu gimana gitu loh, menurut angkau gimana, menurut aku sih, ya aku tau kamu sih, ya tau aku kan, tau aku dan tau aku, tau kamu dan tau bener kamu gitu loh, jadi, ya penting aku tau lah ya, udah itu aja, penting angkau tau kan, ya udah, udah, kreditasi nya itu aja ya, ya it's life, ya kan, iya, gak salah kan ya itu, apa, ada atau tidak, kita gak sebut orangnya deh, itu loh, so are you single now, or you, you, aku gak suka status, oke, ini menarik nih, ya aku gak suka status, sama tuh, setelah kegagalan yang terjadi 11 tahun itu, apa gimana, itu kayak, kalau bercerai terus dibilang kegagalan gak sih, enggak dong, proses, chapter dari yang kamu harus lewatin, karena kamu harus, menjalani sesuatu yang lebih baik, ya kayak aku juga gak mau bilang itu kegagalan, ya, jadi, aku tuh gak suka status, itu ternyata basic aku kayak gitu, dan, untuk sekarang aja, di hidup aku ke depan, kayaknya menikah tuh bukan goal deh, bukan tujuan dari segala yang di hidup ini, maaf banget, lessons need to be learned kan? iya, dari dulu juga aku menganggap, gak harus nikah, tapi ya gen ya tadi, ya orang tua, mau punya anak, kita harus berkeluarga, harus menikah, tapi sekarang aku udah punya anak-anak aku, aku mau fokus dengan karir, dan hal-hal yang menyenangkan di hidup aku, termasuk ada pendamping ya, orang yang mungkin sekarang lebih, mau punya pendamping, punya teman, punya apapun, tapi jangan di kotak-kotakin, single atau enggak, atau apa, aku mau punya teman hidup, mau punya teman hidup, ya, kalau enggak, masa, balik lagi manusia, kodratnya gak sendirian loh, iya dong, gak bisa hidup sendiri, iya, punya teman hidup, punya anak-anak, aku rasa ini, bersyukur sekarang, dia kayaknya sekarang pengen seseorang, yang mungkin, bisa bikin dia secure deh, nyaman gitu kali ya, kalaupun nanti ada, aku pengen, ya tentunya gak, gak aku dapetin di, situasi pernikahan aku yang, kemarin ini ya, makanya aku gak suka status, ya terserah mau dibilang trauma, karena, ya karena, kemarin menikah, dan gak berhasil, tapi, aku gak suka status, dan aku gak suka, gak terpatok pada, mau menikah, kayaknya itu jauh deh, aku, kayaknya hidup, kita gak butuh status deh, kita butuh, tahu siapa diri kita, tapi di sosial media, kan nakal-nakal tuh tulisannya, dituding inilah, dituding itulah, dituding pengambil inilah, pengambil itulah, gitu kan, macam-macam rin, gitu loh, bagaimana diri menghadapi, orang-orang yang, memberikan statement yang, yang, seperti itu, gitu loh, tahu gak, jujur ya, ternyata, aku gak putih, sama sekali, oke, oke, menarik, menarik, bebas dong, orang-orang yang, orang-orang yang begitu, mau so-soan bilang, aduh gimana ya, angkel kok orang begini, gak bisa deh aku, aku jawab apa adanya deh, kau gak ambil pusingan sekali ya, gak pusing, dan nyaris gak aku baca, maaf banget, maksud aku, aku bersyukur banget, badan aku gak menyerap, hal-hal berita negatif, badan aku, otomatis menolak berita negatif, dan badan aku, gak ke impact, itu yang aku bersyukur, gak ada impactnya, bagus dong, bagus sih, bagus banget, bersyukur banget, gak ke impact, kalau kok ke impact, pasti bedalah, once again, kehidupan pribadi kita kan, bukan rusak orang lain, karena gini, apa jangan-jangan, hal yang aku udah lewatin, itu sebenarnya, jauh lebih, mengurah, energi aku, daripada hal dari luar, jadi maaf banget, hal-hal dari luar itu, sampai gak bisa impact aku, karena proses aku grow, proses aku, untuk begini, sekarang bisa begini, itu, cara mental tuh udah, itu lebih gila, berarti ya, aku tipe orang yang kayak gitu kali, yang real aku hadapin, itu yang, kena kejiwa aku, tapi buat yang di luar, dari pagar dan tembok aku, enggak, enggak, enggak apa-apa, lagian ya, lagian ya, kalau, emang, ya kita manusia, emang harus dibilang bagus terus, aku gak pernah minta orang bilang bagus, iya kan, yang penting aku tahu, diriku tidak melakukan yang gak bagus, nah, yang penting aku tahu, kita melakukan yang punya value, ada manfaat, kita, kita bangun pagi hari, aku tahu aku mau apa, aku mau tahu mendapatkan manfaat apa, mbak cincin kok, udah gak apa-apa, aman berarti udah, kan gak suka satu, gitu loh, eh ini, mau tanya ini, hubungan dengan, anak sambung, itu kan, ini mana, katanya letak, katanya gak kurang harmonis, katanya gitu ya, tahu gak apa, sebenarnya apa, sebenarnya, gak ada hubungan sama sekali sekarang, katanya, iya, karena, i don't know, kalau aku punya kesempatan, bertanya, aku akan bertanya, tapi apakah, kesempatan bertanya, itu juga, kalau aku bisa mendapatkan jawaban, siapa yang memutuskan, silaturahimnya ini, angkel lagi-lagi, angkel tahu aku, mungkin gak, itu aku, sebelumnya kan, aku gak pernah memutuskan, silaturahimnya, sebelumnya kan, aku lagi, aku tuh, menghargai semua, bentuk stage hubungan, mau hubungannya baik, gak baik, buat aku itu tetap hubungan, kita manusia aja kok, berbuat salah, berbuat benar, pokoknya gak ada yang baik-baik banget, gak ada yang benar-benar banget, dan gak ada orang yang salah, tuh salah banget, eh apa aja lah, gitu, jadi, gak mungkin banget, dari aku tuh, mau memutuskan, suatu hubungan, dan gak, aku juga gak mungkin banget, membenci orang, itu juga, belum pernah nih, sampai sekarang, aku bisa benci sama orang, atau gak suka, gak ada satu orang pun, ada di list aku, aku gak suka, dan aku benci itu gak ada, bukan tipikal kamu juga, kayaknya, aku maunya mencintai semua orang aja, orang yang benci sama aku aja, aku cintain kok, itu love, dan itu buat aku, penghargaan buat diri aku, jadi kalau sampai, apalagi ini, maksudnya itu aja orang lain, apalagi ini, anak sambung, gak mungkin, aku mau, dia hilang begitu aja, dari hidup aku, ini aku lebih punya cerita, dengan dia, dibandingkan dengan, bapaknya, ya, karena ternyata, aku pun pernah bilang ini sama dia, aku sadarin, selama aku menikah ini, salah satu yang bikin, kita bertahan pun juga, dia, dan yang bisa menyatukan kita pun juga, dia, kalau gak ada dia, mungkin, aku belum tentu sama bapaknya, karena aku, melihat dia juga, aku mau menikah dengan bapaknya, dulu pun aku melihat dia, aku mau, menjadi orang yang baik untuk dia, aku mau ada di hidup, anak ini, dengan, ya niat aku baik aja, gak, gak mengerti juga niatnya baik atau apa, cuman emang bener-bener kan, aku mau ada, di hidup anak ini, cuman, tiba-tiba, tidak ada hubungan sama sekali, kayak sedih sih, aku bisa bilang, aku sedih, untuk aku mengakui aku sedih tuh, gengsi banget loh aku, kayak tadi uncle tanya, perasaannya, sama bapaknya gimana, aku gak bisa bilang aku sedih, gak, tapi sama, tapi sama, anak ini, tiba-tiba tidak ada hubungan, aku sedih, tapi, again, ririn, ikhlas, dan terima, ada yang mau kamu sampaikan gak sama dia, kalau kebetulan dia lihat, misalnya, dia nonton, kita nyanyi, kalau aku mau menyampaikan, aku juga bisa kok, aku temuin, tapi, buat aku, aku menghargai sikapnya, dia memilih, dia memilih, memutuskan hubungan dengan aku pun, aku hargai, kebayang gak sih, aku tuh tenang banget, diri aku ada di stage level ini, aku hargain, tanpa marah, memang Tuhan kasih jalan untuk, aku dengan anak ini, nanti di kemudian hari, kita gak tahu umur, kita gak tahu hidup kita, kedepannya apa, jadi, masih dikasih Tuhan kesempatan, untuk, aku bisa, bukan cuma bertemu, atau punya, punya hubungan lagi dengan anak ini, pasti akan dipertemukan kembali, ya Tuhan punya cara lah, tapi kalau memang, ternyata enggak, berarti rezeki aku, untuk bisa, bersama dengan anak ini, yang sampai disuel, gak apa-apa, ini sedih, tapi bukan gak ikhlas, aku ikhlas, aku ikhlas, dan yang pasti, one thing, aku gak menyesal, atau memang, kayak, ya samalah, kayak aku sebagai manusia, aku mau, sayang banget, kamu mulia, aku kasih jiwa raga aku kok, sama seperti, aku lakukan ke, ketiga anak aku, yang kuat dari rahimku, buat aku sama, yang pasti, aku gak mau menyesal, karena aku udah mencoba, melakukan yang terbaik, yang aku bisa lakukan, lepas dari segala kelebihan, dan kekurangan, baik, buruk, entah, apapun itu, tapi aku memang menyesal, selama aku hidup, bersama dengan, dia, aku mencoba untuk, melakukan apa yang seharusnya, seorang ibu lakukan, yang kamu udah lakukan itu ya, ya, dan aku, bersyukur aku melakukan itu semua, jadi aku gak nyesal, kalau emang rezekinya, aku hanya, bisa kenal, sekian tahun itu, well, gak apa-apa, emang, semua yang Allah kasih, itu semuanya titipan, mau itu anak kita, dari rahim sendiri pun, mau itu, barang, mau itu pasangan, hanya Allah yang tahu waktunya, cuman ya, eh gen, kita harus, berangkat lagi, jalanin hidup lagi, yang penting aku doain terus aja, aku doain, atau kita masih mengingat dia kok ya, karena sayangnya kita sama dia kan, gitu kan, pasti, ya, aku gak, gak pernah bisa menilai, apa yang dia lakukan itu, bener, atau salah pun juga, enggak ya, lagi-lagi kita memanusiakan manusia, aja lah dunia butuh itu kok, dunia butuh, manusia, untuk memanusiakan manusia, entah dia bener atau salah, entah dia, apapun itu, aku ikhlaskan, dan, dia berhak, melakukan apa yang dia mau, memutuskan hidupnya mau seperti apa, memutuskan menjadi diri yang seperti apa, mungkin saat ini, dia berpikir, ini, atau bertindak ini, boleh sampai aku gak mau mikirin itu, kebayang gak, aku gak mau mikirin, apa yang dia pikirkan, kenapa dia begitu, enggak, karena, hanya akan menjadi, beban di diri aku, mencari jawaban yang, yang buka lo tentu itu juga mungkin, kita mau tanya ke orangnya, aku juga belum tentu mendapatkan jawaban, jadi mendingan, ikhlasin, emang, rejeki aku hanya sekian tahun, sampai gitu dulu mungkin, dan itu juga buat aku, udah sekian tahun yang luar biasa, aku dikasih kesempatan, menjadi seorang ibu, sebelum aku punya, anak-anak, yang aku lahirkan sendiri, dan sumber kekuatan kamu kan disitu juga, di dia itu, tadi kamu berulang, sumber aku, berangkat, setiap hari keluar rumah untuk kerja, atau apapun itu lah, aku lakuin ya, karena memang, aku mau meseja terahkan, orang-orang ini jadi ya, Rin ke depan gimana Rin, ini ratunya stripping, ya kalau kita, Alhamdulillah, Alhamdulillah, kalau dibilang seperti itu, makanya berkahnya juga, Allah kasih gak putus, buat rejeki keluarga dan anak, ya ke depan mau ngapain nih, ke depan, aduh, aku orangnya susah deh, kayak kaya disuruh ngomongin, aku bener-bener orangnya, jalanin aja, day by day, ini kayak kita dikasih, tapi emang gitu kan, berikhtiar yang paling bagus, di sekarang aja di present, pasti future-nya juga bagus, kalau kita nyalain yang bener kan, itu kan kayak gitu kan, bener-bener, ya bener, dari kita melek, bangun niat hatinya udah baik aja, niat hatinya mencari kebaikan, berbuat kebaikan, berkata baik, berikap baik, jadi biar mengundang hal-hal yang baik aja, entah hal di luar tanah baik, apa enggak, tapi kita jadi diri kita yang baik aja, itu love lo, itu love, ujung-ujungnya love lagi kan, enak ya kalau ngomong love ya, for me, iya, finally gitu ya, finally, dia datang lagi ke dia, Ririn thank you so much, udah ya temunya Angga, makasih banyak ya, thank you so much, udah sharing sama kita disini, di helping in love, and I'm so happy, ngeliat, apa semua yang Ririn, lewatin, dan hadapin, dan tentunya dengan, yang sekarang juga, anak-anak dan lain-lain, aku ada hadiah nih, I love hadiah, ini dia hadiahnya, buat ketiga anak, yang satu lagi ya, tempat masih ngilang dulu, dan buat yang nanti akan datang, thank you to you, amin, 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 thank you, thank you, all the best for you, dan sampai jumpa, bye-bye, sub indo by broth3rmax